Ada namanya, selanjutnya simblepharon, ada ankyloblepharon Ada namanya simblepharon, ada namanya ankyloblepharon Simblepharon kayak gini bentuknya Yang dibawah ini konjuntiva palpebra Konjuntiva palpebra lengket dengan cornea Itu namanya simblepharon Konjuntiva palpebra lengket dengan cornea Kan harusnya kan bisa kayak gini? Ini konjuntiva palpebra lengket dengan cornea Yang namanya simblepharon lengket Enak kan? Nah ini, simblepharon palpebra lengket ke bolangan tangan cornea Biasanya akibat trauma atau konjuntivitis Konjuntivitis yang gak sembuh-sembuh lama-lama bisa jadi simblepharon Terapinya kita potong yang ini Potong yang ini, potong buang Simblepharektomi namanya Ektomi kan artinya eksit, buang Pomi artinya potong, potong buang simblepharektomi Nah bedakan sama ankyloblepharon Sama-sama ujung-ujungnya blepharon Blepharon, blepharitis artinya randang di kelopak mata Kalau blepharon, blephar artinya kelopak mata Blepharitis randang di kelopak mata Simblepharon, kelopak matanya lengket ke bolangan mata Simblepharon sama-sama lengket Nah bedakan sama ini Misal sama ankyloblepharon Ankyloblepharon, blepharon artinya kelopak mata Ankylo kelopak mata atas bawah dua-duanya lengket Oh, jadi apa dulu ya Nempel Lengket Ini Ankyloblepharon Itu namanya ankyloblepharon Lengket Misal, misal lagi Ini pada bayi Ankyloblepharon Lengket atas sama bawahnya Nempel Atas sama bawah bayi Nah, biasanya itunya blepharitis Abis blepharitis lengket Blepharitis kan randang di kelopak mata Saking randangnya, kelopak matanya dia tutup Nggak mau buka mata Lama-lama, kalau randang, ini bisa lengket Nah, pas buka, apa ya Terapinya, ini dipotong Gunting, potong XCC, pek, pek, potong Dipotong XCC XCC, pisahkan Ini adesi atau lengket antar parpebra Atas dengan bawah, lengket Ya kan tadi kan? Lengket ya Kalau ini antar konjunktiva dengan bola mata yang lengket Betul